Dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, baru 6 kecamatan yang telah mengadakan pembangunan tempat pengolahan sampah Redus, Reuse, dan Recycle atau TPS3R. Namun Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pamekasan terus melakukan koordinasi dengan desa ataupun kelurahan untuk mewujudkan program TPS3R di setiap kecamatan. Staff Persampahan Bidang Pengelolaan Sampah DLH Pamekasan Yunus mengatakan ganam kecamatan tersebut adalah Pademawu, Pamekasan, Telanakan, Palenggaan, Pegantenan, dan Waru. Jumlah TPS3R yang diajukan dari Pademawu dengan total 4 unit TPS, kecamatan Pamekasan sebanyak 9 unit TPS, kemudian kecamatan Telanakan, Palenggaan, Pegantenan, dan Waru masing-masing 1 unit TPS. Keberadaan TPS3R menurut Yunus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di tepi jalan. TPS3R tersebut dikelola oleh KSM, namun ketersediaan fasilitasnya diajukan oleh kepala desa atau kelurahan setempat kepada pemerintah. Total ada 17 unit TPS dari 6 kecamatan, paling banyak kecamatan Pamekasan ada 9 unit. Kata Yunus, Staff Persampahan Bidang Pengelolaan Sampah DLH Pamekasan. Dalam hal ini, DLH memfasilitasi kecamatan atau lurah yang ingin mengajukan TPS3R tersebut. Saat ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan desa, kecamatan, ataupun kelurahan untuk mewujudkan realisasi TPS3R ini di masing-masing kecamatan di Pamekasan. Namun Yunus mengakui, masing-masing kecamatan masih kurang sadar akan pengelolaan sampah. Hal itu diakui menjadi salah satu penyebab sedikitnya kecamatan yang telah merealisasikan pengajuan TPS3R. Pihaknya berharap, masyarakat segera melakukan pengajuan TPS3R demi pengelolaan sampah yang baik dan guna tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Safira Nurlayli, Syahid Mujutahidi, KM Office Pamekasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!